Ada yang terlihat mencolok di Sten Bumdes Gerbang Lentera Desa Lerab, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada pameran pangan lokal di lapangan Kecamatan Margorejo. Di sini Sten tersebut disediakan sajian kuliner tradisional yang dinamai Sego Iriban. Penyajian Sego Iriban serba tradisional. Sego Iriban merupakan bentuk gagasan warga desa Lerab dalam menyambung kegiatan kebudayaan Iriban di desanya. Uniknya, Sego Iriban ini hanya bisa ditemukan di Kecamatan Ungaran Barat. Sego Iriban adalah sajian makanan utama pada saat diadakannya berbagai tradisi di setiap desa yang ada di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sego Iriban dibuat dengan dicampur daun kopi muda hasil petikan warga desa Lerab yang sudah direbus. Cita rasa yang dihasilkan dari campuran daun kopi muda itulah yang menjadi ciri kats dari Sego Iriban. Yang membedakan itu daun kopinya, rasanya kayak ada kopi-kopinya gitu mas, daunnya. Enak kok. Nasi Iriban itu dimana-mana enggak ada mas, yang ada cuma di desa Lerab aja. Untuk nasi Iriban itu diadakan untuk bersih-bersih kali mas. Sebelum bersih-bersih kali kita adakan selamatan dulu nasi Iriban. Yang isinya adalah ayam bakar yang dibakar secara alami ya, tidak diopan. Kemudian juga ada daun kopinya. Ada daun kopi, nah ini juga enggak ada yang di desa lain ya mas ya. Kemudian dicampur jadi satu, kemudian selamatan dulu itu kalau nasi Iriban. Kalau kesulitannya untuk membuat nasi Iriban apa-apa? Kalau kesulitannya enggak ada kesulitannya mas, karena daun kopi juga dipetik di kebun sendiri. Kemudian untuk ayam bakarnya juga kita tidak perlu open, karena kalau di desa itu ada pawon, itu juga bisa dibakar di situ. Jadi enggak ada kesulitannya. Harapannya pameran pangan lokal semakin menarik atmosfer masyarakat untuk menjaga dan melestarikan pangan lokal di setiap daerahnya. Pasalnya pangan lokal sendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dibandingkan makanan cepat saja. Kita mengangkat, ini ya maksudnya, mengangkat desa yang tadinya kan banyak sekali meninggalkan namanya nasi Iriban kan juga untuk generasi muda kan juga tidak tahu apa itu nasi Iriban. Kemudian gablo pecel juga sudah tidak, apa ya, anak-anak SD kan juga tidak tahu. Yang tahu sekarang kan hanya Kentucky, hanya makanan instan. Nah kita mengangkat lagi potensi lokal yang dahulu sudah ditinggalkan. Nah sekarang itu di uri-uri kembang. Bagi yang berminat bisa langsung mendatangi stand Bumdes Gerbang Lentera, selain sego Iriban juga ada sego Nonjok dan sego Pecel Kas Desa Lerap. Oksan Nurajai, Simpan Lema TV, melaporkan.